bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim allahumma sholih ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo teman-teman apa kabar semua, mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin, alhamdulillah di video kali ini saya akan bacakan komen dari teman kita oke, so disini mbaknya tuh bilang seperti ini ya bener banget mbak AC kalau kita gak gunakan ilmu nablek, kerja disini gak gila juga udah untung ya bener banget nih ya, buat mbaknya, mungkin mbaknya ini sudah sampai di Singapura lah ya teman-teman, jadi disini sekalian saya juga berbagi ilmu saya ya, bahwasannya bener sekali, kalau kalian kepengen menjadi orang yang sukses bekerja di Singapura nih ya, kalian harus menggunakan ilmu nablek teman-teman, karena apa, kalau kalian gak nablek kalau kalian sedikit-dikit dimasukkan ke dalam hati, sedikit-dikit kalian masukkan ke dalam hati, sedikit-dikit kalian pikir, kayak gitu ya itu yang rugi bakalan kalian sendiri karena apa, ya ibaratnya sedikit aja omongan dari majikan, ibaratnya majikan ngomong seperti ini, lah ini makanan kok sudah habis lah, ini kenapa cepat habis lah, ini kenapa cepat habis terus ada juga, kamu tuh bodoh kerja seperti ini aja gak bisa kamu tuh bodoh, kerja macam ini aja gak bisa jangan sampai kata-kata kasar ya kata-kata yang menurut kalian itu ibaratnya benar-benar nyelekit di hati jangan sampai kalian masukkan ke dalam hati jangan sampai kalian pikir berlarut-larut karena apa, itu akan merugikan kalian sendiri teman-teman ya, itu akan menimbulkan sebuah beban dalam hidup kalian, karena apa ibaratnya kalian disitu akan mikir bahwasannya ah, kerja disini gak enak lah majikan ku benar-benar kasar majikan ku orangnya benar-benar gak menghargai pembantu terus kalian sampai mikirnya kemana-mana dari situ akan muncul bahwasannya ah, aku kepengen lah balik aja ke agent nah, ya kan ujung-ujungnya mau balik ke agent kalau kalian gak menggunakan ilmu dablek ya toh disini benar-benar penting banget menggunakan ilmu dablek ya, apalagi kerja di Singapura ya kerja di Singapura tuh kalau buat pemula ya, sudah pasti majikan akan selalu ngomong terus ya, kalau menurut kalian mungkin majikan ah, majikan ku ini cerewet banget sih dikit-dikit ngomong gini gini, gini ngomong terus padahal disitu tujuan majikan ingin ngasih tahu bagaimana cara kerja di rumah majikan tapi menurut kalian ah, saya sudah tahu kerja ini ah, saya sudah tahu kerja ini ya, memang kalian memang ada yang sudah tahu pekerjaannya itu tapi kan ada juga majikan berpikiran bahwasannya mungkin anak ini belum tahu kayak gitu ya, jadi disini kalian cobalah jadi orang yang sabar ya, ibaratnya kalau majikan mengomong apa itu dikasih waktu dikasih tempat untuk ngomong kalian coba mendengarkan aja kayak gitu ya, ya anggap aja majikan itu sebagai orang tua kita teman-teman wajar dan biasa kalau majikan itu akan ngasih tahu pada kita tentang pekerjaan tentang apapun yang ada di rumah majikan bahwasannya eh, nanti kamu kerjanya harus begini-begini ini dicucinya pakai spon yang halus jangan pakai spon yang kasar itu hal seperti itu biasa teman-teman ya, jangan sampai kalian jadikan beban ya, anggap aja sebagai orang tua kita ya, kalau kita ngikut orang tua kita aja kita kan sudah pasti diomelin apalagi kita ikut dengan majikan disitu kita bekerja disitu kita juga digaji teman-teman hal seperti ini sudah sangat wajar sekali yang penting majikan itu nggak main fisik udah ya, yang penting makan kalian itu cukup yang penting kalian tidurnya juga cukup lah ya kayak gitu aja udah bersyukur Alhamdulillah ya, karena disini banyak sekali diantara teman-teman kita itu ada yang beras itu sampai beli sendiri teman-teman ya, ada juga yang mungkin kebutuhan yang lainnya itu beli sendiri ya, ada semuanya tergantung pada nasib juga ya, karena disini yang namanya kita kerja ngikut majikan ya, majikan nggak ada yang sama teman-teman ada majikan itu yang loman ada majikan itu yang pelit ada juga majikan itu yang hitung-hitungan ya, beraneka macam teman-teman ya, jadi dari sini siapkan segala-galanya mulai saat ini juga ya, disini saya nggak ada niat ya, nggak ada maksud untuk menakut-nakutin kalian justru disini saya berbagi wawasan yang sudah saya dapatkan ya, dan juga saya mendengarkan ya, cerita-cerita dari teman-teman yang lainnya bahwasannya nasibnya begini ada nasibnya yang begini ada juga yang nasibnya itu baik banget majikannya katanya itu baik banget kerjanya itu nyantai ya, kebanyakan main HP wah, itu mah beruntung banget kalau saya dapat job juga seperti itu juga senang banget teman-teman ya tapi disini kan namanya kita ya, kerja ke luar negeri mungkin sudah diatur lah ya sama Allah kayak gitu ibaratnya yang dulunya awal mulanya majikan saya itu benar-benar disini tuh majikan itu ya seperti itulah proses adaptasi susah banget teman-teman ya tapi lambat laun dengan berjalannya waktu Alhamdulillah majikan itu akhirnya pelan-pelan juga berubah menjadi baik dengan sendirinya ya tapi itu semua juga butuh waktu teman-teman butuh proses jadi disini buat kalian semuanya misalkan lah ya suatu saat nanti kalau majikan kalian itu istilahnya bisa dibilang gak suka sama kalian karena apa ya mungkin majikan berpikir bahwasannya anak ini susah banget diajarin untuk bekerja terus majikan kadang juga berpikir ah anak ini males banget baru ditinggal keluar aja sudah mainan hp disitu kadang ada kamera tersembunyi teman-teman jadi disini buat kalian semuanya hati-hati lah ya karena semua kamera yang ada di rumah majikan itu gak harus di atas ya ada di mana-mana dan majikan itu benar-benar pintar banget teman-teman ya kadang majikan itu berpikir bahwasannya nantinya kalau saya tinggal anak ini akan kerja atau akan mainan hp itu sudah pasti yang ada di pikiran majikan dan majikan itu bakalan merasa terus curiga 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 dan curiga ya bahkan buat mbak-mbak yang sudah bekerja ngikut majikan 8 tahun ya ataupun 10 tahun itu majikannya masih terus ada rasa curiga teman-teman ya kalau mbaknya sedang ngapain kayak gitu pasti majikannya ngikutin atau mungkin majikannya mungkin ambil air lah atau ngambil apalah ya kayak gitu pasti itu majikan yang benar-benar nggak percaya belum percaya 100% pada pembantunya hal seperti ini biasa yang penting teman-teman kita bekerja ya bekerja waktunya kita istirahat istirahat waktunya makan-makan kalau kita haus ya kita harus minum jangan sampai ditahan-tahan itu akan menjadi sebuah penyakit pada diri kita sendiri ya kalau buat kalian semuanya nanti setelah sampai di rumah majikan kalau misalkan ya kalian menemui segala macam masalah dan kalian itu benar-benar disitu merasa bingung ya kalian tanya aja sama majikan nggak usah takut ya karena kalau kalian takut atau kalian malu bertanya ya nanti yang rugi kalian sendiri dan buat teman-teman semuanya misalkan kalian nanti sudah menerima sisa potongan dan kepingin yang namanya kirim uang ke Indonesia ya kalian bisa minta tolong sama majikan ya jangan lupa untuk minta tanda buktinya bahwasannya kalau uang itu nggak sampai ke keluarga kalian kalian nanti bisa mengadu atau bisa komplain ya teman-teman saya punya teman dan dia minta tolong sama majikannya tapi dia nggak minta tanda bukti di saat uang sudah dikirim ke Indonesia dan si mbaknya ini telpon kepada pihak keluarga yang ada di Indonesia ternyata uangnya belum sampai tapi disini mbaknya nggak bisa komplain karena apa mbaknya nggak punya tanda bukti itulah letak kesalahannya ya jadi disini buat kalian semua bisa dijadikan pelajaran bahwasannya kalau kalian minta tolong pada majikan kalian kepingin kirim uang ke Indonesia harus minta tanda bukti jangan lupa itu penting banget tanda bukti ataupun resit pengiriman uang ya teman-teman meskipun hanya sedikit entah itu 80 dolar entah itu 100 atau mungkin 70 dolar ya itu sangat berarti buat keluarga kita yang ada di Indonesia selama kalian masih proses potongan gaji ya pokoknya tetap semangat dengan seiringnya waktu insyaallah nanti potongan itu akan selesai dengan sendirinya karena disini yang namanya potongan gaji itu nggak ada yang sama ya ada yang potongannya itu 6 bulan ada yang dipotong 7 bulan ada yang dipotong sampai 8 bulan ya karena disini tiap-tiap PT itu nggak ada yang sama pokoknya tetap semangat kalian tujuannya kepengen mencari reseki yang halal buat keluarga kalian yang ada di Indonesia kalian juga kepengen yang namanya merubah nasib atau kepengen yang namanya mungkin lah ya ibaratnya saya kepengen banget bisa bikin rumah sendiri ya karena di saat ini saya masih ngikut ataupun saya masih ngontrak atau masih ikut dengan orang tua atau mertua ya kayak gitu pokoknya semangat aja insyaallah nanti pasti bisa oke teman-teman ya buat kalian semua misalkan kalian kepengen tanya-tanya silahkan tinggalkan komen kalian di bawah insyaallah nanti akan saya jelaskan lewat video dan disini nggak lupa juga ya saya selalu memberikan support memberikan doa serta dukungan buat kalian semua semoga diberikan kemudahan kelancaran semoga dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik semoga kita semua bisa menjadi orang yang sukses amin dan saya akhirin sampai disini akhir kata wassalamualaikum barahmatullahi wabarakatuh see you on my next video bye-bye bye 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 Terima kasih.